Intro Apakah kalian tahu apa itu alat indret telinga? Telinga merupakan alat pendengar yang berfungsi untuk menangkap gelombang getaran suara yang berada di sekitarnya. Tidak hanya manusia, hewan juga memiliki alat indret telinga yang memiliki fungsi yang sama. Yaitu untuk menangkap getaran suara di sekitarnya. Namun, apakah kalian mengetahui bahwasannya ketika kita mendengar suara, telinga akan menangkap dan memproses terlebih dahulu agar bisa didengar dengan baik? Berikut akan dijelaskan mengenai bagian-bagian telinga serta fungsinya. Secara garis besar, telinga dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu yang pertama adalah telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Tiap bagian-bagian dari telinga tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut akan dijelaskan mengenai bagian-bagiannya serta fungsi dari telinga tersebut. Yang pertama adalah telinga bagian luar. Pada telinga bagian luar, terdapat daun telinga, saluran telinga luar, serta membran timpani. Dan yang pertama akan dijelaskan adalah daun telinga. Daun telinga, atau yang biasa kita sebut dengan auricula, berguna untuk menangkap getaran gelombang bunyi atau suara, serta dapat mengatur arah gelombang yang diterima. Fungsi lainnya adalah memberikan tekanan udara di sekitar gedang telinga, memberikan perlindungan terhadap gedang telinga, dan juga mengatur volume suara yang diterima. Dan fungsi lainnya adalah untuk mendeteksi arah datangnya getaran gelombang. Selanjutnya adalah saluran telinga luar. Saluran telinga luar, atau lubang telinga, hampir memiliki fungsi yang sama dengan daun telinga. Setelah menerima getaran suara dari daun telinga, lubang telinga akan mengarahkannya kepada gedang telinga. Pada lubang telinga, terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk mengatur kuat lemahnya getaran yang ia terima sebelum sampai di gedang telinga. Selain itu, bulu-bulu halus ini juga berfungsi untuk menjaga serangga masuk ke dalam lubang telinga. Dan yang ketiga adalah gendang telinga. Gendang telinga, atau yang biasa disebut dengan membran timpani, memiliki bentuk seperti lembaran bulat. Ia pemisah antara telinga luar dan telinga tengah. Gendang telinga memiliki fungsi memberikan bantuan berupa proses mendengar, yaitu proses menghantarkan getaran gelombang suara. Saat getaran gelombang suara masuk ke telinga dan menyentuh gendang telinga, maka akan terjadi getaran pada gendang telinga. Getaran tersebut akan berlanjut menuju telinga bagian tengah dan ke telinga bagian dalam. Telinga bagian tengah Telinga bagian tengah memiliki fungsi utama, yaitu untuk meneruskan suara yang diberikan telinga luar menuju ke telinga bagian dalam. Telinga bagian tengah terdiri dari saluran eustachius dan tiga tulang pendengar utama. Pertama adalah saluran eustachius. Eustachius adalah saluran dari bagian telinga tengah yang menghubungkan antara telinga ke rongga hidung dan ke tenggorokan. Saluran ini sangatlah penting karena memiliki fungsi sebagai pengatur tekanan udara pada bagian telinga tengah. Saat tekanan udara telinga bagian tengah terlalu tinggi, maka saluran eustachius ini akan menyeimbangkannya dengan membuang tekanan yang berlebihan tersebut melalui rongga hidung dan tenggorokan. Selanjutnya adalah tiga tulang pendengaran. Pada telinga bagian tengah terdapat tiga tulang pendengaran utama, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tiga tulang ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dengan syarat terhubung oleh sendi-sendi. Dengan adanya sendi-sendi yang menghubungkan mereka, menyebabkan ketiga tulang ini dapat bergerak. Tiga tulang ini berfungsi untuk mengirimkan getaran gelombang suara yang diterima dari genang telinga menuju jendela oval telinga dalam. Dan yang terakhir adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas tulang dan membran. Bentuk telinga bagian dalam seperti sebuah labirin, sehingga dapat dikelompokkan menjadi labirin tulang dan labirin membran. Labirin membran letaknya sama dengan labirin tulang, akan tetapi letaknya lebih dalam. Labirin membran dilapisi dengan sel epitel dan di dalamnya terdapat cairan endolim. Sedangkan labirin tulang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu rumah siput, vestibuli, dan kanalis semi-sirkulasi. Yang pertama adalah rumah siput. Rumah siput memiliki bentuk seperti tabung bengkok yang mengarah ke belakang. Ia melilit dan mengelilingi tulang dan berbentuk kerucut di ujungnya. Dari sinilah kenapa dinamakan rumah siput. Rumah siput memiliki fungsi sebagai reseptor karena di dalamnya terdapat sel-sel saraf. Di dalam tabung rumah siput terdapat bagian yang terbentuk oleh tulang dan membran koklea. Bagian ini disebut membran basilaris. Dan yang kedua adalah vestibuli. Vestibuli adalah bagian yang terdiri dari sakula dan utrikula. Vestibuli berfungsi untuk menjaga kesimbangan tubuh dan juga dalam proses pendengaran. Sakula dan utrikula pada vestibuli memiliki sel rambut khusus yang disebut dengan makula akustika. Dan yang terakhir adalah kanalis semisirkularis. Kanalis semisirkularis adalah saluran setengah lingkaran yang terdiri dari tiga saluran semisirkularis yang tersusun menjadi satu kesatuan dengan posisi yang berbeda. Di dalam masing-masing kanalis semisirkularis terdapat ampula. Ampula berisi kristal yang terdiri dari sel pendunjang dan sel rambut yang menonjol membentuk lapisan gelatin yang disebut kupula. Ampula berfungsi mengatur keseimbangan dinamis, yaitu menentukan kesadaran akan posisi kepala pada saat terjadi gerakan angular atau gerakan rotasi. Halo, jangan lupa subscribe ya di channel Halo Edukasi untuk ilmu pengetahuan terbaru.